Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini, aku mau buat spageti karbonara Ini aku buat dengan bahan ekonomis Yang penasaran seperti apa buatnya Ikutin terus ya videonya sampai selesai Langsung aja ke cara pembuatannya Pertama-tama kita siapkan untuk spagetinya Selanjutnya, ini kita keluarkan untuk spagetinya Untuk spagetinya, ini bisa dipakai semua atau setengahnya ya Kita lihat nanti pas saat direbus jika misalkan kurang bisa ditambahkan untuk spagetinya Nah, disini aku udah siapkan air secukupnya untuk merebus spagetinya Selanjutnya, kita tambahkan garam kurang lebih setengah sendok teh Lalu kita tambahkan dengan minyak sayur secukupnya Ini gunanya agar spagetinya tidak saling menempel ya Setelah airnya panas seperti ini sudah mau mendidih kita masukkan spagetinya Ini kita tunggu sampai spagetinya terendam semua Karena ini terlalu sedikit jadi aku tambahkan untuk spagetinya ya Jadi aku pakai satu bungkus Selanjutnya, ini kita rebus spagetinya sampai matang ya atau sampai empuk karena aku lebih suka spageti yang empuk Dan ini juga mau dijadikan bekal anak-anak jadi kita masaknya sampai empuk ya Untuk tau matang atau tidaknya kalian cobain aja jika spagetinya sudah empuk ini udah boleh diangkat ya Karena ini sudah empuk untuk spagetinya ini aku mau angkat dan kita sisikan dulu ya untuk spagetinya Selanjutnya, siapkan talenan Kemudian kita siapkan juga untuk sosisnya Untuk sosisnya, ini aku pakai yang ada di rumah Merknya juga ini tidak terlalu mahal ya Bisa juga kalian ganti dengan bakso atau topping yang kalian suka atau yang ada aja di rumah Selanjutnya, untuk sosisnya ini ada plastiknya jadi kita buang ya untuk plastiknya Nah, setelah dibuang untuk plastiknya selanjutnya kita potong-potong untuk sosisnya Disini aku potong-potongnya bulat-bulat Bisa juga ini dibikin kotak-kotak ya jadi di belah 4 kemudian kalian potong-potong Setelah selesai kita potong-potong untuk sosisnya Selanjutnya, kita sisikan dulu Selanjutnya, siapkan bawang bombay Kemudian ini kita iris tipis-tipis Kalau misalkan tidak punya bawang bombay bisa diganti dengan bawang putih aja ya Kurang lebih 2 siung Setelah bawang bombaynya sudah diiris tipis seperti ini Selanjutnya, ini kita tumis ya Nah, disini aku sudah siapkan teflon Selanjutnya, kita masukkan margarin secukupnya Setelah margarinnya mencair Selanjutnya, kita masukkan bawang bombay Dan ini kita tumis untuk bawang bombay sampai layu Kemudian kita masukkan untuk sosisnya ya Nah, untuk sosisnya disini aku pakai 6 sosis ya Kalau misalkan mau dikurangi juga bisa Selanjutnya, ini kita tumis untuk sosisnya sampai matang Setelah sosisnya matang selanjutnya, kita masukkan susu cair full cream aku pakai 400 ml Lalu kita tambahkan 1.4 sdm lada bubuk Ini kita aduk dulu sampai rata Selanjutnya, kita masukkan 60 gr keju cheddar Untuk merek kejunya ini bebas ya Dan ini kita aduk kembali sampai rata Jangan lupa koreksi rasa sebelum ditambahkan bumbu yang lainnya karena untuk keju itu sudah mengandung asin ya Tambahkan 1 sdm kaldu jamur Setengah sdm gula pasir Selanjutnya, ini kita aduk sampai rata Jangan lupa koreksi rasanya ya Yang terakhir, kita tambahkan setengah sdm bubuk parsley Lalu aduk kembali sampai rata Dan ini kita masak kembali sampai kuahnya mengental ya Atau tidak sampai mengental juga tidak apa-apa sedikit creamy Nah disini aku masaknya sampai seperti ini ya kekentalannya Bisa juga untuk spagetinya langsung aja kalian masukkan ke kuahnya Bisa juga dipisah ya Untuk rasanya sama-sama enak mau dipisah atau dicampur Karena disini aku mau dipisah untuk cara penyajiannya Selanjutnya ini untuk kuahnya Sudah enak sudah creamy kita sisihkan dulu ya Nah disini kita siapkan piringnya Selanjutnya kita masukkan spagetinya Selanjutnya kita tuangkan krimnya Ini kita tuangkan krimnya sesuai selera ya mau banyak atau sedikit Dan yang terakhir kita taburi dengan bubuk parsley biar cantik ya Nah ini dia untuk spageti karbonaranya sudah selesai kita sajikan Ini udah siap dinikmati Ini untuk sausnya creamy banget ya Dan sampai disini dulu ya videonya Terima kasih yang sudah menonton Selamat mencoba dan semoga suka dengan rasanya Jangan lupa like subscribe and comment Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa